Intro Heboh, begini respon negatif media kuwait dan katar usai timnas indonesia lolos pila asia 2023 Namun sebelum kita lanjut, mohon klik tombol subscribe-nya dulu agar saya lebih bersemangat untuk mengembangkan channel ini Kalau sudah, mari kita simak bersama-sama Bukan hanya kuwait, katar jua kece yang melihat timnas indonesia lolos pila asia 2003, kok bisa? Begini ceritanya Timnas indonesia kuwait, yordania dan nepal tergabung di beberapa ketiga grup A kualifikasi pila asia 2023 yang berlangsung di kuwait Sesuai aturan, hanya juara grup yang lolos otomatis ke pila asia 2023 Sementara itu, dari 6 runner-up, hanya 5 diantaranya yang disinginkan melaju ke putaran final pila asia 2023 Melihat kondisi itu, kuwait dijagokan lolos ke pila asia 2003, entah lewat juara grup atau runner-up terbaik Hal itu karena kuwait menyandang status tuan rumah kualifikasi Namun di luar dugaan, kuwait justru tumbang 1-2 dari timnas indonesia di laga pembuka grup A kualifikasi pila asia 2023 Sempat menang 4-1 atas Nepal, kuwait dinyatakan gagal lolos setelah tumbang 0-3 dari jordania di laga pamungkas Hasil itu membuat pelatih timnas kuwait, fites laplavika dipecat Dari grup A sendiri, jordania finis sebagai juara grup dan timnas indonesia merebut 1 dari 5 status runner-up baik Publik kuwait kecewa atas hasil tersebut, sebab ini merupakan yang kedua beruntun kuwait gagal lolos ke pila asia Di edisi 2019, kuwait juga gagal lolos ke pila asia karena mendapatkan sanksi pipa Sebelum itu performa kuwait di pila asia 2011 dan 2019 juga hancur lebur Saat itu kuwait selalu kalah dalam 3 laga yang dijalani di fastway grup Performa kuwait di atas bertolak belakang dengan nama besar sepak bola kuwait pada era 1970-1990-an Saat itu kuwait menembenasi ajang pila asia tuluk atau bisa disebut pila asia barat Kuwait juga keluar sebagai juara pila asia 1980 dan lolos ke pila asia 1982 Karena itu publik kuwait meminta diperbaikan performa tim nasional mereka Media asal Qatar, Doha News juga menyanyangkan kegagalan kuwait lolos ke pila asia 2023 Mereka menilai hal yang menjawabkan ketika kuwait kalah dari tim nasional Indonesia yang dikulukasi pila asia 2023 Kegagalan lolos ke pila dunia 22 memang sudah diprediksi Namun gagal lolos ke pila asia 23 terutama kekalan di kandang sendiri dari timur Indonesia sangatlah mengecewakan Tulis Doha News dalam artikel yang mereka buat Bagaimana menurut kalian? Terima kasih telah menonton!